Jurnalis-jurnalis asing menjulukinya sebagai Rasputinnya Indonesia. Rasputin sendiri adalah seorang ahli mistis yang menjadi orang kepercayaan keluarga Sarnikolai II, pemimpin kekaisaran terakhir Rusia. Sujono Umar Dhani dijuluki sebagai Rasputin karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto dan banyak orang menganggap bahwa sosok jenderal kepercayaan Soeharto ini adalah penasehat mistis sekaligus guru spiritual Sang Presiden. Konon, suatu ketika dia pernah menerima duta besar negara barat di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya temaram dan beberapa benda yang sepertinya mengandung kekuatan gaib. Dia mengenakan semacam pakaian tradisional Jawa dan bertelanjang kaki. Dari penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti seorang militer. Dengan gaya eksentrik dan rambut gondrong, penampilannya lebih mirip seorang rockstar atau seniman daripada jenderal. Meski lekat dengan mistis, dia adalah seorang jenderal pemikir. Dia juga salah satu tokoh pendiri CSIS, lembaga think tanknya Orde Baru. Sejatinya Mayor Jenderal Sujono Umar Dhani adalah asisten pribadi Soeharto bidang keuangan dan ekonomi. Dia adalah salah satu orang dekat Soeharto yang menjadi aspri selain Ali Murtopo dan dua jenderal lainnya. Tapi masyarakat sudah kadung menganggapnya sebagai Menteri Dukun, penasihat spiritual Soeharto. Anggapan ini tentu saja tak lepas dari berbagai peristiwa yang dianggap mistis antara dirinya dan Presiden Soeharto. Salah satunya adalah tentang kisah topeng Gajah Mada. Kabarnya pada tahun 1967, Sujono pernah ditugasi oleh Soeharto untuk meminjam topeng Gajah Mada yang disimpan di Pura Penopengan Belah Batu, Bali. Topeng itu milik Arya Rohaya, Panglima Perang Gajah Mada yang ikut menaklukkan Bali. Keturunan Arya Rohaya inilah yang menjaga topeng itu selama 600 tahun. Ketika dipinjam oleh Sujono, topeng itu dijaga oleh Igusti Ngurah Mantra. Menurut Kon Choy Lee, Duta Besar Singapura untuk Indonesia tahun 1970 dalam buku A Fragile Nation, The Indonesian Crisis, sebagai orang yang mempercayai mistik, Soeharto yang baru saja berkuasa menginginkan topeng Gajah Mada itu. Sujono mengatakan kepada saya bahwa petugas yang membawa topeng itu ke Jakarta meninggal dunia karena serangan jantung. Begitu cerita Lee. Topeng itu berada di istana selama seribu hari untuk memberkati Soeharto. Setiap malam doa-doa khusus dilakukan menghadap topeng itu. Hubungan antara Soeharto dan Sujono memang sudah lama terjalin. Keduanya adalah murid spiritual Sudiyat Prawiro Kusumo alias Romodiyat. Pada suatu waktu, Romodiyat pernah berpesan kepada Sujono untuk menjaga Soeharto yang diramalkannya akan menjadi orang besar. Meski banyak orang menganggap bahwa Sujono Humardani adalah guru spiritual presiden, namun Pak Harto sendiri membantah hal itu. Dalam buku biografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, disebutkan bahwa Soeharto mendengar orang-orang mengatakan bahwa Sujono mengetahui ilmu mistis lebih darinya. Namun sebenarnya, Sujono lah yang dulu sering sungkem kepada Pak Harto. Sujono menganggap Pak Harto sebagai yang lebih senior dan lebih banyak mengetahui soal mistis. Sangkaan begitu tidak benar. Mengenai ilmu kebatinan, Sujono lebih banyak bertanya kepada saya daripada sebaliknya. Demikian Pak Harto menceritakan dalam bukunya. Dia juga menyebutkan bahwa Sujono pernah mengatakan bahwa saya berguru kepada Pak Harto. Alur sejarah kehidupan Sujono Humardani cukup menarik. Di zaman Jepang, pada saat usia yang masih muda, ia telah menjadi Fukudancho atau wakil komandan di Keibodan, organisasi pembantu polisi yang didirikan Jepang. Perkenalannya dengan dunia militer dimulai dari sini. Padahal sebenarnya latar belakang disiplin ilmu Sujono sendiri adalah ekonomi. Dia sempat mengenyam pendidikan sekolah dagang di Semarang setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah bumi putra yang didirikan Belanda. Di zaman revolusi, Sujono bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat dan bertugas untuk mengelola bidang ekonomi dan keuangan. Dia kemudian ditunjuk sebagai ketua bagian keuangan Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP di sekitar Solo. Awal perkenalannya dengan Suharto terjadi pada saat Suharto menjadi panglima divisi di Ponegoro. Saat itu Sujono adalah perwira administrasi di Kodam itu. Harican Silalahi dalam buku Sujono Humardani menyebut bahwa Sujono menjadi pendahara di Resimen 27 Divisi 4 dengan pangkat Letnan 2 dalam kurun tahun 1945-1947. Setelahnya, dia naik pangkat menjadi Letnan 1 dengan jabatan perwira bagian keuangan divisi tersebut hingga tahun 1949. Tahun 1950, pangkatnya kemudian naik menjadi kapten. Tahun berikutnya, dia dipindahkan ke Semarang. Tahun 1957, pangkatnya jadi mayor dengan jabatan Direktorat Administrasi Angkatan Darat di Bandung. Meski sudah di Bandung, dia tetap berhubungan dengan para perwira di Ponegoro. Tahun 1961, pangkatnya naik lagi jadi Letnan Kolonel dengan jabatan wakil Deputi 3 Kepala Staff Angkatan Darat. Dalam buku Lim Suliong dan Salim Group, tulisan Richard Borsuk dan Nancy Chang, Sujono dikabarkan pernah ikut berbisnis bersama perwira-perwira lain waktu Soeharto menjabat di Jawa Tengah. Bisnis itu mencakup industri, pemasaran, dan transportasi. Bersama Bob Hassan, Sujono ikut mendirikan Pangeran Lines, perusahaan yang bergerak di bidang pengapalan. Ketika Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera, Sujono diangkat menjadi anggota staf pribadi Urusan Ekonomi Keuangan Presidium Kabinet Ampera merangkap anggota DPR-GR dan MPRS. Tahun 1969, dirinya menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Urusan Ekonomi dan Perdagangan. Pangkatnya naik jadi Brigadir Jenderal. Bersama Ali Murtopo, lembaga ASPRI ini menjadi lembaga yang sangat kuat karena dipercaya oleh Presiden Soeharto. Teguh Pambudi dalam Man of Honor, Kehidupan, Semangat, dan Kearifan William Suryajaya menuliskan bahwa Sujono memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sujono punya peran sangat penting di dunia bisnis Indonesia. Pengusaha-pengusaha Indonesia yang hendak berbisnis dengan Jepang harus melewati dirinya. Untuk mendapatkan lisensi dari perusahaan Jepang, selain rekomendasi dari Menteri Perekonomian, rekomendasi dari Sujono Humardhani sangat penting. Sebab pada tahap awal seleksi, Jepang lebih percaya kepada Sujono yang dianggap sebagai utusan langsung Presiden. Begitu tulis Teguh dalam bukunya. Tahun 1974 ketika Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia, mahasiswa menentang investasi besar-besaran dari Jepang. Kemudian meletuslah peristiwa Malapetaka 15 Januari atau yang lebih dikenal dengan Malari. Kerusuhan ini membuat Presiden Soeharto membubarkan lembaga Aspri yang didalamnya tergabung Sujono Humardhani. Rumornya saat itu ada persaingan terselubung antara jeneral-jeneral di Aspri dengan pangkop kamtip Sumitro. Namun meski Aspri dibubarkan, kedekatan Pak Harto dengan Sujono sebagai salah satu orang kepercayaannya terus terjalin. Sujono meninggal dunia pada 12 Maret 1986. Berita kematiannya ditayangkan di TVRI. Jenazah almarhum Sujono Humardhani pagi tadi diberangkatkan dari Lanuma Halim Perdana Kusuma menuju Solo untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Janti, 25 km barat daya Solo. Di Halim Perdana Kusuma, jenazah almarhum Sujono Humardhani dilepas oleh Presiden dan Ibu Soeharto, Menkopo Kamsurono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua BAPNAS Sumarlin, Mensesnek Sudarmono, Mendagri Suparjo Rustam, Menteri Kehutanam Sujarwo, Menteri Muda Sekretaris Kabinet Mordiono, Menteri Koperasi Bustamil Arifin, serta pejabat tinggi lainnya baik sibil maupun militer. Jenazahnya dimakamkan dengan upacara militer. Dalam siaran tersebut terlihat pasukan militer mengawal jenazahnya ketika diterbangkan ke Solo dari landasan udara. Presiden Soeharto dan Ibu Tin terlihat ikut melepas jenazah Sujono Humardhani. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati